Agama Islam yang menyebar luas di tanah Jawa cukup menggemparkan masyarakat dari belahan dunia lain. Termasuk para pendeta Brahmana dari India. Salah seorang Brahmana bernama Sakyakirti merasa penasaran. Maka bersama beberapa orang muridnya ia berlayar menuju pulau Jawa. Tapi alangkah baiknya sebelum kita simak videonya sampai selesai. Silahkan tekan tombol subscribe dan lonceng supaya selalu mendapatkan notifikasi video berikutnya dari kami. Di bawahnya pula kitab-kitab referensi yang telah dipelajari untuk dipergunakan berdebat dengan penyebar agama Islam di tanah Jawa. Aku Brahmana Sakyakirti akan menantang Sunan Bonang untuk berdebat dan adu kesaktian. Ujar Brahmana itu sembari berdiri di atas geladak di buritan kapal layar. Jika dia kalah maka akan kutebas batang lehernya. Jika dia yang menang aku akan bertekuk lutut untuk mencium telapak kakinya. Akanku serahkan jiwa ragaku kepadanya. Murid-muridnya yang selalu berdiri dan mengikutinya dari belakang menjadi saksi atas sumpah yang diucapkan di tengah samudera. Namun ketika kapal layar yang ditumpanginya sampai di perairan tuban mendadak laut yang tadinya tenang tiba-tiba bergolak hebat. Angin dari segala penjuru seolah berkumpul jadi satu menghantam air laut sehingga menimbulkan badai setinggi bukit. Dengan kesaktiannya, Brahmana Sakyakirti mencoba menggempur badai yang hendak menerjang kapal layarnya. Satu dua kali hal itu dapat dilakukannya. Namun, terjangan ombak yang kelima kali membuat kapal layarnya langsung tenggelam ke dalam laut. Dengan susah payah, dia mencabut beberapa batang balok kayu untuk menyelamatkan diri dan menolong beberapa orang muridnya agar jangan sampai tenggelam ke dasar samudera. Walaupun pada akhirnya ia dan para pengikutnya berhasil menyelamatkan diri, namun kitab-kitab referensi yang hendak dipergunakan untuk berdebat dengan Sunan Bonang telah tenggelam ke dasar laut. Padahal kitab-kitab itu didapatkannya dengan susah payah. Cara mempelajarinya pun tidak mudah. Ia harus belajar bahasa Arab terlebih dahulu, pura-pura masuk Islam dan menjadi murid ulama besar di negeri Bujaran. Kini, setelah sampai di perairan laut Jawa, tiba-tiba kitab-kitab yang tebal itu hilang musnah di telan air laut. Tapi niatnya untuk mengadu ilmu dengan Sunan Bonang tak pernah surut. Ia dan murid-muridnya telah terdampar di tepi pantai yang tak pernah dikenalnya. Ia agak bingung harus kemana untuk mencari Sunan Bonang. Ia menoleh ke sana kemari, mencari seseorang untuk dimintai petunjuk jalan. Namun tak terlihat seorang pun di pantai itu. Saat hampir putus asa, tiba-tiba di kejauhan ia melihat seorang lelaki berjubah putih sedang berjalan sembari membawa tongkat. Ia dan murid-muridnya segera berlari menghampiri dan menghentikan lelaki itu. Lelaki berjubah putih itu menghentikan langkah dan menancapkan tongkatnya ke pasir. Kisanat, kami datang dari India hendak mencari seorang ulama besar bernama Sunan Bonang. Dapatkah Kisanat memberitahu di mana kami bisa bertemu dengannya, kata Sang Brahmana. Untuk apa Tuhan mencari Sunan Bonang, tanya lelaki itu. Akan saya ajak berdebat tentang masalah keagamaan, kata Sang Brahmana. Tapi sayang kitab-kitab yang saya bawa telah tenggelam ke dasar laut. Meski demikian niat saya tak pernah padam, masih ada beberapa hal yang dapat saya ingat sebagai bahan perdebatan. Tanpa banyak bicara, lelaki berjubah putih itu mencabut tongkatnya yang menancap di pasir. Mendadak tersemburlah air dari lubang bekas tongkat itu menancap, membawa keluar semua kitab yang dibawa Sang Brahmana. Itukah kitab-kitab Tuhan yang tenggelam ke dasar laut, tanya lelaki itu. Sang Brahmana dan pengikutnya memeriksa kitab-kitab itu. Ternyata benar miliknya sendiri. Berdebarlah hati Sang Brahmana, sembari menduga-duga siapa sebenarnya lelaki berjubah putih itu. Murid-murid Sang Brahmana yang sejak tadi sudah kehausan, langsung aja menyerobot air jernih yang memancar itu. Brahmana Sakyakirti memandangnya dengan rasa khawatir, jangan-jangan muridnya itu akan segera mabok karena meminum air di tepi laut yang pastilah banyak mengandung garam. Segar, adu segarnya, seru murid-murid Sang Brahmana dengan tirangnya. Yang lain segera berebutan untuk membasahi tenggorokannya yang kering. Brahmana Sakyakirti tercenum. Bagaimana mungkin air di tepi pantai terasa segar? Ia mencicipinya sedikit. Memang segar rasanya. Rasa herannya makin menjadi-jadi terlebih jika berpikir tentang kemampuan lelaki berjubah putih itu dalam menciptakan lubang air memancar dan mampu menghisap kitab-kitab yang telah tenggelam ke dasar laut. Pastilah orang berjubah putih itu bukan orang sembarangan. Ia sudah mengerahkan ilmunya untuk mendeteksi apakah semua itu hanya tipuan ilmu sihir? Ternyata bukan. Bukan ilmu sihir, tapi kenyataan. Seribu Brahmana di India tak mampu melakukan hal ini. Pikir Sang Brahmana, dengan rasa was-was, takut dan gentar ia menatap wajah orang berjubah putih itu. Apakah nama daerah tempat saya terdampar ini? Tanya Sang Brahmana dengan hati kebar-kebir. Tuan berada di pantai Tuban? Jawab lelaki itu. Serta Merta Brahmana dan para pengikutnya menjatuhkan diri berlutut di hadapan lelaki itu. Mereka sudah dapat menduga pastilah lelaki berjubah putih itu adalah Sunan Bonang sendiri. Bangunlah untuk apa kau berlutut kepadaku. Bukankah sudah kau ketahui dari kitab-kitab yang kau pelajari bahwa sangat terlarang bersujud kepada sesama makhluk? Sujud hanya pantas dipersembahkan kepada Allah yang Maha Agung, kata lelaki berjubah putih yang tak lain memang Sunan Bonang adanya. Ampun, ampunilah saya yang buta ini, tak melihat tingginya gunung di depan mata. Ampunkan saya, Rinti Sang Brahmana. Bukankah kau ingin berdebat dengan ku juga mau mengadu kesakian, tukas Sunan Bonang? Mana saya berani melawan paduka, tentulah ombak badai yang menyerang kapal kami juga ciptaan paduka, kesakian paduka tak terukur tingginya. Ilmu paduka tak terukur dalamnya, kata Brahmana Sakya Kirti. Kau salah, aku tidak mampu menciptakan ombak dan badai, ujar Sunan Bonang. Hanya Allah yang mampu menciptakan dan menggerakkan seluruh makhluk. Allah melindungi orang yang percaya dan mendekat kepadanya, dari segala macam bahaya dan niat jahat seseorang. Sang Brahmana merasa malu, memang kedatangannya bermaksud jahat, ingin membunuh Sunan Bonang melalui adu kepandayan, dan kesakian. Ternyata niatnya tak kesampaian, apa yang telah dibacanya dalam kitab-kitab yang telah dipelajari terbukti. Bahwa barang siapa mengusuhi para walinya, maka Allah akan mengumumkan perang kepadanya. Menantang Sunan Bonang, sama saja dengan menantang Tuhan yang mengasihi Sunan Bonang itu sendiri. Ia membayangkan rasa takut, saat teringat bagaimana dirinya terombang ambing di terjam ombak badai. Berarti Tuhan sendiri yang telah memberinya pelajaran supaya mengurungkan niatnya mengusuhi Sunan Bonang. Ia percaya, jika niatnya dilaksanakan bukan Sunan Bonang yang kalah atau mati, tapi dia sendirilah yang bakal binasa. Kanjeng Sunan, sudilah menerima saya sebagai murid, kata Brahmana itu kemudian. Jangan tergesa-gesa, ujar Sunan Bonang. Kau harus mempelajari dan mengenal Islam lebih banyak lagi, lebih lengkap lagi. Sebab apa yang kau pelajari hanya sebagian-sebagian saja. Jika kau sudah memahami Islam secara keseluruhan, maka kau boleh pilih, tetap memeluk agama lama atau menerima Islam sebagai agamamu terakhir. Sekali lagi Sang Brahmana merasa malu. Ternyata Sunan Bonang bersifat arif dan bijaksana, tidak memaksakan kehendak walau sudah berada di atas angin. Seandainya Sunan Bonang memperbolehkannya untuk berlutut, dia akan bersujud dan menyembah sepasang kakinya. Bawa semua kitab-kitabmu, mari isinya kita bahas bersama-sama, kata Sunan Bonang sembari melanjutkan langkahnya. Brahmana Sakyakirti dan murid-muridnya segera mengumpulkan kitab-kitab yang tercecer lalu mengikuti langkah Sunan Bonang. Pada akhirnya ia dan murid-muridnya rela masuk Islam atas kesadarannya sendiri, dan menjadi pengikutnya yang setia. Dari berbagai sumber disebutkan bahwa Sunan Bonang itu nama aslinya Sheikh Maulana Makdum Ibrahim, putra Sunan Ampel dan Dewi Condrowati yang sering disebut Nyai Ageng Manila. Ada yang mengatakan Dewi Condrowati itu adalah putri Prabu Kertabumi. Dengan demikian Raden Makdum adalah salah seorang pangeran Majapahit. Karena ibunya adalah putri Raja Majapahit dan ayahnya adalah menantu Raja Majapahit. Sebagai seorang wali yang disegani dan dianggap mufti atau pemimpin agama setanah Jawa, tentu saja Sunan Ampel mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Sejak kecil, Raden Makdum Ibrahim sudah diberi pelajaran agama Islam secara tekun dan disiplin. Sudah bukan rahasia lagi, bahwa latihan atau riada para wali itu lebih berat daripada orang awam. Raden Makdum Ibrahim adalah calon wali yang besar, maka Sunan Ampel sejak dini juga mempersiapkan sebaik mungkin. Disebutkan dari berbagai literatur, bahwa Raden Makdum Ibrahim dan Raden Paku sewaktu masih remaja, meneruskan pelajaran agama Islam hingga ke tanah seberang, yaitu negeri Pasai. Keduanya menambah pengetahuan kepada Syekh awalul Islam atau ayah kandung dari Sunan Giri, juga belajar kepada para ulama besar yang banyak menetap di negeri Pasai. Seperti ulama ahli tasawuf yang berasal dari Bagdad, Mesir, Arab, dan Persia atau Iran. Sesudah belajar di negeri Pasai Raden Makdum Ibrahim dan Raden Paku pulang ke Jawa. Raden Paku kembali ke Kresik, mendirikan pesantren di Giri, sehingga terkenal sebagai Sunan Giri. Raden Makdum Ibrahim diperintahkan Sunan Ampel untuk berdakwa di daerah Lasem, Rembang, Tuban, dan daerah Sempadan Surabaya. Dalam berdakwa Raden Makdum Ibrahim ini sering mempergunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka, yaitu berupa seterangkat gamelan yang disebut bonang. Bonang adalah sejenis kuningan yang ditonjolkan di bagian tengahnya. Bila benjolan itu dipukul dengan kayu lunak maka timbullah suaranya yang merdu di telinga penduduk setempat. Lebih-lebih bila Raden Makdum Ibrahim sendiri yang membunyikan alat musik itu. Beliau adalah seorang wali yang mempunyai cita rasa seni yang tinggi, sehingga apabila beliau bunyikan pengaruhnya sangat hebat bagi para pendengarnya. Setiap Raden Makdum Ibrahim membunyikan bonang, pasti banyak penduduk yang datang ingin mendengarkannya. Dan tidak sedikit dari mereka yang ingin belajar membunyikan bonang, sekaligus melakukan tembang-tembang ciptaan Raden Makdum Ibrahim. Begitulah siasat Raden Makdum Ibrahim yang dijalankan penuh kesabaran. Setelah rakyat berhasil direbut simpatinya tinggal mengisikan saja ajaran agama Islam kepada mereka. Tembang-tembang yang diajarkan Raden Makdum Ibrahim adalah tembang yang berisikan ajaran agama Islam. Sehingga tanpa terasa penduduk sudah mempelajari agama Islam dengan senang hati, bukan dengan paksaan. Murid-murid Raden Makdum Ibrahim sangat banyak, baik yang berada di Tuban, Pulau Bawean, Jepara, Surabaya, maupun Madura. Karena beliau sering mempergunakan bonang dalam berdakwah, maka masyarakat memberinya gelar sunan bonang. Beliau juga menciptakan karya sastra yang disebut suluk. Hingga sekarang karya sastra sunan bonang itu dianggap sebagai karya yang sangat hebat, penuh keindahan dan makna kehidupan beragama. Suluk sunan bonang disimpan rapi di perpustakaan Universitas Leiden, negara Belanda. Suluk berasal dari bahasa Arab Salakatariika, artinya menempuh jalan, tasawuf, atau torikot. Ilmunya sering disebut ilmu suluk. Ajaran yang biasa disampaikan dengan sekar atau tembang disebut suluk. Sedangkan bila diungkapkan secara biasa dalam bentuk rosa disebut wirid. Sunan bonang sering berdakwah keliling hingga usia lanjut. Beliau meninggal dunia pada saat berdakwah di Pulau Bawean. Berita segera disebar ke seluruh tanah Jawa. Para murid berdatangan dari segala penjuru untuk berduka cita dan memberikan penghormatan yang terakhir. Murid-murid yang berada di Pulau Bawean hendak memakamkan jenazah beliau di Pulau Bawean. Tetapi murid-murid yang berasal dari Madura dan Surabaya menginginkan jenazah beliau dimakamkan dekat ayahandanya, yaitu Sunan Ampel di Surabaya. Dalam hal memberikan kain kafan pembungkus jenazah, mereka pun tak mau kalah. Jenazah yang sudah dibungkus kain kafan milik orang Bawean masih ditambah lagi dengan kain kafan dari Surabaya. Pada malam harinya, orang-orang Madura dan Surabaya menggunakan ilmu sirup untuk membuat ngantuk orang-orang Bawean dan Tuban. Lalu mengangkut jenazah Sunan Bonang ke dalam kapal dan hendak dibawa ke Surabaya. Karena tindakannya tergesa-gesa, kain kafan jenazah itu tertinggal satu. Kapal layar segera bergerak ke arah Surabaya. Tetapi ketika berada di perairan Tuban, tiba-tiba kapal yang digunakan mengangkut jenazahnya tidak bisa bergerak, sehingga terpaksa jenazah Sunan Bonang dimakamkan di Tuban, yaitu di sebelah barat Masjid Jami Tuban. Sementara kain kafan yang ditinggal di Bawean ternyata juga ada jenazahnya. Orang-orang Bawean pun menguburkannya dengan penuh ikmat. Dengan demikian ada dua jenazah Sunan Bonang. Inilah karoma atau kelebihan yang diberikan Allah kepada beliau. Dengan demikian tak ada permusuhan di antara murid-muridnya. Sunan Bonang muafat pada tahun 1525. Makam yang dianggap asli adalah yang berada di kota Tuban, sehingga sampai sekarang makam itu banyak diziarai orang dari segala penjuru tanah air.